selamat menikmati itu sangat berarti sekali untuk saya dan menginspirasi saya untuk terus membuat konten yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya yuk kita lihat request yang pertama dari saham BMRI Bank Mandiri kemarin ditutup menguat 2% di level 6.375 area resisten terdekat dari Bank Mandiri ada di level 6544 dan 6708 sedangkan area supportnya ada di saat ini di 6200 6125 ini adalah area support terdekatnya berikutnya ada support lagi di sekitar 5875 sampai 5950 berikutnya kita akan lihat Indofood masih di dalam trend turun kemarin ditutup melemah minus 1,71% di level 8600 belum terlihat adanya sinyal-sinyal pembalikan arah area supportnya ada di 8375 dan 7750 bila ada penguatan sementara maka area resisten yang akan diuji ada di 8850 selanjutnya kita akan lihat CIWI Kimia CIWI Kimia masih di dalam trend uptrend kemarin menguji level support 15125 disini kemudian ada area resisten terdekat di 16.025 lalu di terdekat 17.250 dan selanjutnya 17.875 untuk TEKIM selanjutnya kita akan lihat PTPP PTPP kemarin ditutup di level 1660 ada di bibir support dengan support berikutnya di bibir support kemarin di 1670 ditutup di 1660 jadi sudah di bawah area support support terdekatnya ada di 1580 kemudian 1395 dengan area resisten terdekat di 1760 untuk PTPP lanjut kita akan lihat bank BRI bank BRI kemarin ditutup menguat 2,57% disini di level 4790 area resisten terdekat di 4950 yang mana ini adalah area all time high kemudian area support terdekat ada di 4570 disini baru berikutnya supportnya ada di sekitar 4270 dan 43 untuk bank BRI selanjutnya kita akan lihat TBLA TBLA kemarin kemarin sempat menguji support 900 dan ditutup di level 945 dengan demikian area resisten terdekat ada di 975 dan 1005 dengan support di 900 sampai 835 untuk TBLA lanjut kita akan lihat sampurna HMSP HMSP gerakannya masih begini teman-teman bisa melihat video khusus yang mengulas HMSP GGRM dan Unilever masih di dalam trend downtrend trend turun sejak Jun area support terdekat dari HMSP ada di level 1355 kemudian 1275 dengan area resisten terdekat ada di 1400 sampai 1425 jadi range-nya ada di sini untuk HMSP lanjut kita akan lihat TLKM Telkom Indonesia gerakannya seperti ini dari kemarin bergerak di range 3190 sampai 3220 area 3220 sampai 3250 menjadi area resisten terdekat dari Telkom sedangkan support-nya ada di level 3140 3090 sampai 3050 dari Januari sampai sekarang gerakannya masih melemah selanjutnya kita akan lihat harum harum energi ditutup di level 7155 area resisten terdekat ada di 7675 ini adalah area resisten Fibonacci kemudian ada support terdekat di 6850 lalu berikutnya ada di 5850 ini untuk harum selanjutnya kita akan lihat Indofood Indofood juga masih di dalam trend turun ya teman-teman melihat seperti ini area support terdekat ada di 6000 kemudian di 5650 ya ini bila ada penguatan sementara maka dia menguji 6150 kemudian 6305 itu yang bisa terbaca dari Indofood selanjutnya kita akan lihat pegas oke pegas kemarin ditutup di 1450 area resisten terdekat pegas ada di 1490 support ada di 1400 ya resisten di 1490 sampai 1520 ya itu yang menjadi resisten terdekat untuk pegas baru bila area itu terlewati maka 1590 menjadi area resisten berikutnya oke supportnya ada di 1400 dan baru kita bicara ke sini bila support ini ditembus ya lanjut kita akan lihat bird blue bird oke posisinya seperti ini support ada di 1290 kemudian 1220 resisten ada di 1405 dan 1510 ya untuk blue bird lanjut kita akan lihat emtk emtk area resisten berikutnya ada di 2700 saat ini terhalang resisten 2260 dengan area support di 2000 sampai 1820 untuk emtk lanjut kita akan lihat bank ini kemarin sempat disuspend dan saat ini datanya baru begini aja nih teman-teman jadi saya hanya bisa mengukur dengan asumsi kalau besok harga tidak bergerak di atas 1235 maka area support yang bisa dibaca ada di 1045 dan 975 itu aja kalau memang besok dia menguat lagi saya akan mengukur nanti saya update di grup ini untuk saham bank lanjut kita akan lihat Sido oke Sido gerakannya seperti ini teman-teman dari bulan November sampai sekarang dia bergeraknya di dalam trend turun dan terlihat di sini harga mencoba untuk naik ya menguji 830 860 tapi kemarin masih ditutup di 785 area supportnya terdekat ada di 765 area resisten terdekat di 810 sampai 830 untuk Sido lalu kita akan lihat Bevin posisinya seperti oh salah bukan yang ini Bevin nah yang ini makanya aneh gerakannya oke Bevin area support terdekat di 700 kemudian 655 resisten di 775 selanjutnya kita akan lihat ISSP kayak gini ISSP area support ada di 183 resisten di 213 231 untuk ISSP selanjutnya kita akan lihat APLN APLN resisten berikut ada di 189 199 214 supportnya ada di 179 dan 173 untuk APLN kemudian kita akan lihat BRIS Bank Syariah Indonesia BRIS support terdekat ada di 2520 resisten terdekat ada di 2780 sampai 2850 terdekat terdekatnya dulu seperti itu untuk BRIS selanjutnya kita akan lihat alam sutra alam sutra posisi support ada di 222 sampai 224 resisten ada di 258 278 itu untuk alam sutra kemudian kita akan lihat AGII posisi support ada di 1260 dan 1060 resisten terdekat ada di 1650 untuk AGII lanjut kita akan lihat INKP INKP area support ada di 13730 kemudian ada di sini 13325 dan baru 12600 area resisten ada di 14950 untuk INKP kemudian kita akan lihat ASII Astra ditutup di 5775 area support terdekat ada di area 5500 resisten terdekat 5825 kemudian di 5990 baru 6050 untuk Astra lanjut ada TPIA yang ditanyakan TPIA support terdekat ada di sini di area 9850 dan 99 ya lepet di sini resisten terdekat ada di 10650 oke selanjutnya kita akan lihat BJTM BJTM ada area resisten terdekat di 820 830 area support di 785 ya itu aja teman-teman yang bisa saya bacakan untuk request minggu ini semoga analisa minggu ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya stay safe stay healthy dan kita jumpa lagi di minggu depan salam semangat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati